Intro Kabar bahagia datang dari LA, siswi SMK 1 Probolinggo, Jawa Timur yang sempat dibentak oleh seleb TikTok Lulu. Kini ia mendapat beasiswa pendidikan dari sebuah lembaga. Kabar bahagia ini diunggah sebuah akun TikTok pada Kamis 7 September 2023. Unggahan itu mulanya menampilkan potret kala LA, dimaki oleh Lulu hingga nasib suaminya. Sang pengunggah lalu menyayangkan reaksi sejumlah pihak yang seolah tak peduli dengan mental LA. Ia lantas mengajak warga net lebih peka dan tidak berfokus pada sang seleb. Terbaru, menurut informasi yang ia dapat, LA mendapat beasiswa sebesar 12 juta per tahun. LA tampak sumeringah kala diberi beasiswa tersebut. Nasib LA tampak kontras dengan Lulu. Setelah memaki dan memviralkan aksinya, Lulu dan suami Bribka Nuril langsung dipanggil institusi Polri. Buntu tindakannya itu Bribka Nuril bahkan hingga dicopot dari jabatannya. Padahal ia baru saja mendapat promosi 3 bulan yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!